Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan dari pertanyaan Siapa ya kemarin? Bang, apa sih fungsi dari Propaid & Stone? Advent, Medium, atau Basic Propaid & Stone? Soalnya kemarin ketika lo klaim hadiah dari NWC Itu ada Propaid & Stone ya Advent maupun Medium serta Basic Nah ini, ini adalah Advent, Advent Propaid & Stone Dan ini adalah Medium Propaid & Stone Serta ini Basic Propaid & Stone Ini untuk apa sih gitu kan? Fungsinya untuk apa gitu? Gue masih bingung Bang Sebenernya video ini udah gue upload dari dahulu kala gengs ya Cuman emang udah tanggelam jauh Maka dari itu gue akan menjelaskan kembali Fungsi dari Propaid & Stone ini gengs ya Aupun Advent, Medium, serta Basic Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di-like, di-subscribe, serta di-share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Amin Dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link order Ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue gengs ya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan di luar sana Karena banyak banget yang mengatasnamakan gue Yang asli hanya di YT, silahkan lihat Nomor WA gue di link order ada di YT Ya gengs ya, ada di Youtube ini Youtube Bang Cepi Oke langsung aja kita akan menjelaskan Advent Provided Stone, Medium Provided Stone, dan Basic Provided Stone Itu fungsinya untuk menambahkan bonus-bonus atribut dari biju gengs ya Kayak HP, kayak Dep, terus Attack juga Ternyata biju itu bisa dan mempunyai HP, Attack, dan Dep juga gengs ya Oke, disini kita akan ini gengs Kita akan claim dulu hadiahnya nih Hadiah-hadiah kemarin Gue udah jarang banget main game ini gengs Gue paling, kalau lagi gabut ya Lihat-lihat Ninja King Battle-nya gengs ya Nah kemarin gue, waktu itu Kemarin ya kalau gak salah Gue udah lupa aja nih, kemarin ya Oh baru kemarin gengs, baru kemarin Gue gacha di Ninja World Command Ya Dan mendapatkan ini Terus Bang, selain mendapatkannya di Ninja World Command Atau NWC Untuk dapetin Advent Provided Stone ini Dimana Bang? Untuk cara menggunakannya nanti gengs ya Gue akan menjelaskan cara untuk mendapatkannya dulu Medium Provided Stone dan Basic Ini cara dapetin dimana Bang? Selain dari NWC Kalau NWC kan kita harus gacha dulu Sampai 500 poin Baru dapet, ya kan? Nah kalau Selain dari NWC gimana Bang? Selain dari NWC, kalian bisa buka fitur fight Disini ada yang namanya fitur fight gengs ya Nah disini ada yang namanya Ninja King Kebetulan gue kesiangan Dan Gue gak buka Akhirnya gue gak registar Ya Disini gue gak daftar gengs ya Lupa gue Untuk pendaptaran Dari jam 10 malam Sampai setengah 7 Ya setengah 7 itu mentok Untuk Ninja King gengs ya Jam 10 malam Sampai setengah 7 Waktu Indonesia bagian Barat Ingat ya Itu gengs Kalau kita udah registar Kita masuk ke exchange ya Dan sudah dapet hadiahnya tentunya gengs ya Hadiahnya adalah ini gengs Mendali Ninja King Golden Seal Mendali gengs ya Kita geser ke bawah gengs Disini Ada yang namanya medium ya Untuk adventnya gak ada Tapi untuk mediumnya ada Medium Provided Stone Dan basic Provided Stone Kayak gitu gengs ya Dan kalian bisa mendapatkan Untuk adventnya Biasanya di event apa ya Kalau gak salah pernah liat juga Coba kita liat di Ultimate Blazing ya Adakah Ultimate Blazing Kayaknya gak ada deh Gue pernah liat gitu Dimana ya Kalau gak salah Kayaknya gak ada Gak ada gengs ya Karena ini tuh Kelengkapan untuk Kombo Car Kayak itu gengs ya Cara untuk mendapatkan Medium Provided Stone Dan basic Provided Stone Untuk adventnya Nanti mungkin gue akan Cari-cari dulu gengs ya Dimana sih dia itu Oke Selanjutnya Kalau kita udah beli Kita beli Di Ninja King ya Untuk medium dan Untuk basicnya Tapi dulu perasaan ada deh ya Adventnya ya Dulu tuh ada Beneran Dulu tuh ada Kalau udah kita Kalau kita udah punya Kita tinggal beli aja Yang basic misalkan nih Tinggal kita esceng aja Udah kita beli nih Kalau udah kita beli Baru kita gunakan di Ninja School gengs ya Di Ninja School Kita buka dulu Ninja School nya gengs Kita geser ke kanan Nanti untuk advent Provided Stone nya Gue akan cari-cari dulu gengs ya Di event NWC aja NWC aja kah Atau ada lagi di event lain Atau di challenge gitu Tapi seinget gue itu Di Ninja King itu dulu lengkap Ada adventnya Ada mediumnya Ada basicnya Nah kalau udah kayak gini Kita masuk ke Tailet Base Disini ada Destiny Ada Tailet Base Kita masuk ke Tailet Base Nah tinggal kita pilih Biju mana yang akan kita Providen Sukaku kah Matatabi kah Gitu kan ya Terus Kurama kah Nah disini Yang belum di Providen Adalah Kurama Punya gue ya Dari ketiga ini Yang gue belum Providen Adalah Kurama Makanya gue akan Memproviden Oke disini Kita klik Providen Disini ada Providen guys ya Providen ini Nambahin atribut HP Attack Dan Dep Ya Nah menambahin HP Sama Attack Serta Dep Upgrade lah Istilah katanya itu Providen itu untuk upgrade Kayak gitu Oke disini kita akan Klik Providen Nah untuk Basic ini Bisa Menambah HP Sebanyak 40 Gangs ya Dan medium ini Bisa nambah Sebanyak 100 Kayak gitu Langsung aja kita akan Upgrade Disini Kurama Memerlukan 2500 Basic Gue udah mempunyai 13.000 Ya 13.000 Basic Providen Stone Tinggal kita Pass Providen aja Kita klik aja Pass Providen Tinggal kita klik ya Pass Providennya Dan kita tunggu Sorry agak Like-like Dimana gitu ya Oke Oke beres Gangs ya Wih Nambah Power ya Lumayan Gangs Kalau udah beres nih Tinggal kita masuk ke medium Disini 2500 Banding 2500 Tandanya itu udah beres Untuk basic Kita klik yang medium Medium Memerlukan 313 ya Disini Kita Pass Providen Kalau Providen aja Itu satu-satu Tapi kalau Pass Providen Semuanya langsung Kita klik Pass Providen Langsung ke 313 Mantap Dan selanjutnya Kita akan ke Advent ya Advent Providen Memerlukan 125 Nah gue aja sendiri Sedikit banget nih Baru punya 270 Yaudah kita Pass Providen ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah Itu gengs ya Akhirnya Sudah Kita Providen Sekarang Sudah level 1 ya Providennya Kita lihat disini Agak sedikit nambah Gengs ya Tadi HPnya Gengs ya Oke Alhamdulillah Gengs Mantap Tinggal kita Upgrade Bintangnya Dan kita Providen lagi Setiap bintang Kita bisa Upgrade ya Providennya Kalau bintang 1 Belum bisa Nah Kalau kita klik Seperti ini Harus upgrade Star level Atau bintang Dari Biju ini Baru kita bisa Providen lagi Oke itu aja gengs Yang bisa gue sampaikan Untuk hari ini Cukup sekian Dan see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax